Waqala radiyallahu anhu mimma katabihi lipadih ikhwanih Waqala rangadawd ya munsoni ya syekh imam ibni abda'illah Radiyallahu anhu mimma katabihi sakin perkara Katabah kang nulis atau kang nyurati Ya syekh imam ibni abda'illah bihi kalawan mati Lipadih ikhwanihi kadwe setengah piro piro dulure Syekh imam ibni abda'illah Amma fahduk wa innal bidayati Majalatun nihayat Piro piro bidaya Piro piro permulaan Majalatun nihayat Majalatun nihayat Piro 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 Puncak atau akhir Piro piro akhir Piro piro akhir Piro 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 Al-Fatihah 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 Uwa Iyama Yapna Iku Ruksak Iku Sirna Iyama Kot Asroko Menmoncorong Bersingar Nuruhu Oko Cahayane Akil Wadoharot Landohir Tabasiruhu Oko Bungahe Akil Tabasiruhu Oko Bungahe Akil Pasorapa Pasorapa Maka Berpaling Malengos Masa kitanya Berpaling Ya akhir Anhadidari Saking iki Dunia Mabdia Halekana Mejamakan Meremakan Halekana Meremakan Memejamakan Wa'anrodok Anha Mualian Malengos Ya hakil Anha saking hadih Dan Mualian Halekana Mungkuri Halekana Mungkuri Wala Janganlah Sakan Lan Orang Nga Jadi Aken Ia Akil Walang Walang Yat Sakhid Ha Watonan Lan Orang Alak Ia Akil In Hadidari Watonan In In Ia At 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 In Pang Bona Tetap Walah Jalaha Sakanan Lan Orang Nga Jadi Aken Ya Akil In In Hadidari Sakanan In Ng 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 Tetap In Ng Ng Tetap Bal Bal Baling Tahan In Hadot Bal Bal Baling Tahan In Hadol Him Mat Pihah Il Allah Ta'ala Was Har Pihah Musta'inan Bihim Bil Pudu Ay Bal Bal Itah Ain Hadot Bangkit Ia Akil Al Him Mat I Persejaan Bi Hadid Al Mahadid Bil Allah Him Marim Allah Ta'ala Was Arolan Rumah Was Arolan Rumah Mu Ya Akil Bi Ha In Al Hadid Musta'inan Hal Jaluk Dulung Dihi Kalawan Allah Fil Budumi In Dal Maju Atau Nyal Mad Tidak Alayhi Ingatase Allah Alayhi Ingatase Allah Fama Zalat Mati Yatu Azmini Rencana Atau apa azameh ia akil kan kaya tutunggangan apa azameh akil rencana akil kan kaya tutunggangan layakor kan ora tetep kororruha opo nggonu tetep kororruha opo nggonu tetep iya mati ya da iman halekamaya tisya ruha opo lumaku ne mati ya opo lumaku ne mati ya ilaan anahot teka marintah hasil iya mati ya ilaan anahot teka marintah hasil iya mati ya pihak rotil kudusi kalawan hadir atau payunan kesucian atau kalawan di dalam hadir Allah Maha Suci wabisa tulpunsi lan babaret kegembiraan mahalal mufatati wal muajahati wal mujalasati wal muhadasati wal mu syahadati wal mu tolati di sini mi sehidam pangkuhan i mufatati wal muhpa'u jalan dulu buhan wal muhadasati wal muhada'ahat wal muhada'ahat wal muhada'ahat wal muhada'ahat saling 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 melihat Fasorot al-hadratu mu'asyasu unubihim ilaiha ya wuna fiha ya sepunuh Fasorot maka jadi al-hadratu opo hadratul kutsiyah ya ini Allah maka jadi al-hadratu opo hadratul kutsiyah ya ini Allah mu'asyasu unubihim iku panggona iku sarang unubihim pirong-pirong ati ne'arifin opo kulubim ati ne'arifin ilaiha maring hadro ya guna ngungsi ia arifin wapi halan di dalam hadro yaskununa menggondi ia arifin faidah nazalu ila sama ilhukuk fa bil idni watangkin warrusuk bil yakin falak yang jiru ilal hukuk bisu iladabi wal goklati wala ilal hududi bisahwati wal mut'an faidah nazalu maka tetkala tumurun faidah nazalu maka tetkala tumurun ia salikun atau ia muridun faidah nazalu maka tetkala tumurun ia salikun ila sama ilhukuk ila sama ilhukuk maring pirong-pirong ha kankaya langit maring pirong-pirong ha kankaya langit al-ardil hududi atau pirong-pirong bagian nafsu kankaya tanah kankaya bumi fa bil idni lahi maka kalawan iddin fa bil idni maka kalawan iddin waktam kini waktam kini mengangapkan war rusuhi lan tumacet il yakin in dalam yakin falam yang jiru maka oratu murun falam yang jiru maka oratu murun ia salikun ilal hukuki maring pirong-pirong ha bisu iladabi kalawan ala adab wal goblati lan goblah lali wal goblati lan goblah lali wal goblati lan goblah lali wal ila hududi lan oram maring bagian nafsu bisyakwati kalawan syahwati wal mut'ati lan mut'ah enak-enakan wal mut'ati lan mut'ah enak-enakan bal dahulu fi dalika kullihi billahi balintah manji yasalikun fi dalika in dalam mengkona hukuk wal hudud billahi kalawan Allah walillahi lan karna Allah wa min Allahi lan sakin Allah wa ila Allahi lan maring Allah lan maring Allah wa kurrabbi adkhilni mudhola sidikin wa ahri jenih muhraja sidikin wa j'alli miladu sultanan nasiroh wa gulan ucap sirah muhammad rohbi wahai pangeran isun adkhilni muga manjingakan ba ing isun mudhola sidikin ingon manjingkan bener wa ahri jenih lan muga metuakan tuan ing isun muhraja sidikin ingon metuakan bener liya kuna nadori sufaya ono opo paningal isun ilaha lika maring daya tuan waku watika lan kekuatan tuan ida adkhaltani tetkala manjinga penentuati isun wastislami la pasrah isun wan tiyadiyamah isun ilaika maring tuan ida ahrojtani tetkala metuakan tuan ing isun tetkala metuakan tuan ing isun waj'alli lan munga ngajadiakan tuan dikado isun min ladun ka saking sanding tuan min ladun ka saking sanding tuan min ladun ka saking sanding tuan suru tonan nasiro ing dalil nasiro kang nurungi kang nurungi wala yansuru ala wala yansuru ala wala yansuru ala iya yansuruni ala suhudi napsi wa yudnini anda iran ihisi wala yansuru lan ora nulungi wala yansuru lan ora nulungi Allah ilaiya ingat ase isun yansuru ni nulungi Allah ilaiya ala suhudi napsi ingat ase nyakseni awak isun wa yudnini lan bisa yudnini ngatruksak ya Allah ilaiya anda iran ihisi saking lingkaran perasaan 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 isi saking perasaan isun saking lingkaran isi perasaan isun panca indera isun inkarnat ainul olbitan duru kolana rohan rohan doa o al- lauh 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 Nah ini sealimpun bentuknya cerita Curhatan daripada mu'alim Daripada s.ibn al-ta'illah Tetapi di dalamnya merupakan Kesimpulan dari nikah-nikah yang sudah kita pelajari Dimana kata s.ibn al-ta'illah Wakola r.a Mimma kata balibak di ikhwan Sebagian surat yang dikirimkan Yang dilayangkan kepada sebagian sahabat-sahabat dekat Maksud ikhwan disini sahabat-sahabat dekat Daripada s.ibn al-ta'illah as-sahabat dekat Dimana isi suratnya Amma bakju Fa'inal bidayah Bahwasannya bidayah Jaman Artinya permulaan-permulaan Perjalanan daripada seorang salib Awal perjalanan seorang yang menempuh Perjalanan untuk marifat kepada Allah Itu permulaan tersebut Awal tersebut Majalah tunnihayati Majalah tunnihayati Majalah jaman Dari majalah Artinya Tempat Pencerahan Pencerahan Nihaya Awal perjalanan seorang salib Itu merupakan gambaran Akhir yang akan Dia hasilkan Apa namanya Alami Jadi satu permulaan Satu awal Itu merupakan gambaran Akhir Kemudian Dengan kata lagi Dimana seseorang Melakukan suluk Seseorang melakukan Ritual Dalam dunia sufis Apa dengan metode Torekatnya Daripada salah satu Atau dengan cara-cara yang lain Itu awal perjalanan tersebut Merupakan cerminan Merupakan gambaran Akhir kemudian Kalau dia Awalnya Melakukan Perjalanan tersebut Semata-mata Mencari ridho Allah Maka akhirnya Pun akan Mencapai Kehadapan Allah Jadi seperti ini Dengan kata lain Bagaimana niat Awal Awal Niat awalnya Baik Akhirnya Akan baik Tetapi sebaliknya Niat awalnya Jelek Akhirnya Pun Jelek Innal Bidayah Majalatun Nihayat Sesungguhnya Permulaan Permulaan Itu merupakan Gambaran Gambaran Akhir Kemudian Akhir Kemudian Jadi Awal tersebut Bagaikan Cerminan Cerminan Bagaikan Cerminan Di akhir Yang akan terjadi Maka Bagaikan Bagaikan Akhirnya pun Akhirnya pun Demikian Demikian Dengan kata lain Apabila dia melakukan Suluk Melakukan Ritual tersebut Semata-mata Hidmah kepada Allah Semata-mata Ibadah Kepada Allah Tidak ada Tujuan A Tidak ada Tujuan B Tujuan ini Tujuan itu Tidak ada Hanya satu Hidmah Kepada Allah Yang Maha Segalanya Akan Membuahkan Kanat Nihayat Hukilai Kanat Nihayat Hukilai Puncaknya Pun Akhirnya Pun Demikian Dengan Kata lain Dia akan Sampai Kehadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau awalnya Semangat Akhirnya Pun Akan Semangat Dan Seterusnya Maka Gampang Nyaman Awal Merupakan Cerminan Akhir Awal Merupakan Gambaran Akhir Awal Baik Akhirnya Pun Akhir Awalnya Jelek Akhirnya Pun Bisa Dipastikan Jelek Nah Sebab Dalam Hikam Yang Sudah Kita Kaji Dijelaskan Man Asropod Bidayat Tuhu Asropod Nihayat Tuhu Dimana Cemerlang Permulaannya Cemerlang Awalnya Dengan Dengan Kata Lain Hatinya Tidak Ada Niatan Yang Lain Yang Macem-macem Kecuali Hanya Kepada Allah Hanya Mencari Rida Allah Asropod Nihayat Maka Akhirnya Akhirnya Cemerlang Juga Akan Sukses Juga Akan Sampai Kehadapan Allah Dalam Hikam Sebelumnya Sudah Dijelaskan Dalam Hikam Yang Lain Penjelaskan Min Alamatin Nujhi Min Nihaya Arruju Ilallah Bilbidayah Tuhu Sebagian Daripada Tanda-tanda Kesuksesan Di Akhir Itu Arruju Ilallah Serah Diri Kepada Allah Kembali Kepada Allah Bilbidayah Dalam Permulaannya Maka Tadi Kalau Dia Melakukan Sesuatu Awalnya Tujuannya Hidmah Kepada Allah Tujuannya Ibadah Kepada Allah Maka Akhirnya Pun Demikian Wal Mustagol Bih Ayuhal Murid As-Saudi Wal Mustagol Amal Atau Sesuatu Yang Harus Kita Sibukkan Dalam Melakukannya Ayuhal Murid As-Saudi Wahai Murid Bisa Dengan Ibarat Sali Bisa Dengan Ibarat Murid Wahai Murid As-Saudi Murid Yang Jujur Murid Yang Saudi Itu Murid Yang Jujur Gimana Jujurnya Jujurnya Apa Yang Dia Lakukan Di Dalam Ibarat Hanya Satu Tujuannya Allah Sehingga Dengan Suluknya Dia Menempuh Perjalanannya Dia Tidak Ada Niatan Lain Satu Mencari Ridha Allah Itulah Murid Yang Saudi Santri Yang Jujur Santri Yang Jujur Maka Diingatkan oleh Sa'id Niatolah Ayuhal Murid Wahai Murid As-Saudi Yang Jujur Yang Bener Wal Mustagol Yang Harus Anda Sibuk Dilakukannya Waladi Ahbab Tahu Adalah Amal Yang Anda Sukai Yang Anda Senengi Wasarokta Ilaihi Dan Anda Yang Bisa Segera Semangat Melakukannya Daripada Amal Amal Sholeh Sekalipun Itu Amal Kecil Sekalipun Itu Amal Sedikit Tetapi Kalau Memang Anda Suka Jangan Dianggap Remeh Jangan Anggap Remeh Kalau Anda Semangat Melakukannya Dari Amal Amal Sholeh Yang Sedikit Itu Jangan Dianggap Remeh Yang Harus Anda Sibukkan Dengan Amal Tersebut Wahai Murid Asodik Yang Jujur Ini Mengingatkan Dengan Kata-kata Asodik Bahwa Dimana Satu Amal Yang Kita Perbuat Amal Yang Kita Lakukan Harus Benar-benar Dibarengi Dengan Penuh Keikhlasan Itulah Amal Asodik Amal Yang Melakukannya Disebut Sodik Yang Jujur Kok Bisa Dikatakan Asodik Karena Banyak Orang Yang Beramal Baik Itu Solat Kuasanya Dan Lain-lain Amal Soleh Amal Yang Baik Ternyata Tidak Keluar Itu Si Amal Dari Seorang Murid Dari Seseorang Yang Menyandang Soleh Menyandang Kejujuran Menyandang Kejujuran Ingat Nabi Pernah Bercerita Kesalah Seorang Sohabat Yang Bernama Ad Kata Nabi Wahai Mu'ad Sebelum Allah Menciptakan Alam Dunia Sebelum Allah Menciptakan Langit Terlebih Dahulu Allah Menciptakan Tujuh Malaikat Sebagai Penjaga Langit Tersebut Dengan Kata Lain Langit Kesatu Ada Penjaga Langit Kedua Demikian Sampai Langit Ketujuh Itu Masih Masih Ada Penjaganya Kata Allah Nah Disampaikan Hal ini Kepada Mu'ad Oleh Baginda Rasul Sehingga Malaikat Yang disebut Dengan Malaikat Hafadho Sebagai Pencatat Amal Dan Pelapor Amal Itu Membawa Amal Sipulan Solarnya Puasanya Dan Lain Lain Amal Yang dibawa Oleh Malaikat Hafadho Itu Luar Biasa Secara Lahiri Istimewa Karena Dari Amal Tersebut Memancarkan Cahaya Yang Luar Biasa Dibawa Oleh Malaikat Hafadho Menuju Langit Kesatu Dengan Pedenya Itu Malaikat Hafadho Karena Melihat Amal Yang Luar Biasa Mengeluarkan Cahaya Khoekan Cahaya Matahari Dan Pas Mau Melewati Langit Kesatu Dikalah Malaikat Hafadho Membawa Itu Amal Diberhentikan Oleh Satu Malaikat Sehingga Itu Si Malaikat Yang Menjaga Langit Kesatu Memberhentikan Malaikat Hafadho Apa Yang Disampaikan Oleh Si Malaikat Kepada Malaikat Hafadho Kata Malaikat Menjaga Langit Kesatu Idrim Bihadal Amal Wajah Sohibi Wahai Hafadho Lemparkan Ini Amal Ke Wajah Sang Pemiliknya Amal Padahal Malaikat Hafadho Tidak Membayangkan Hal Itu Karena Melihat Amal Yang Baik Fadri Bi Bihadal Amal Wajah Sohibi Pukulkan Oleh Kamu Atau Pukul Wajah Pemilik Amal Dengan Ini Amal Kata Sang Penjaga Itu Langit Anas Sohibul Gibah Kenalkan Aku Malaikat Tafadho Akulah Penjaga Gibah Akulah Penjaga Gibah Yang Mana Allah Memerintahkan Kepada Amal 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 Abdi Amal 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 Tidak Boleh Membiarkan Amal Amal Ghibah Melewati Aku Tidak Boleh Melewati Aku Singkatnya Itu Amal Dibalikin Lagi Jangan Jangan Sampai Kehadapan Allah Tidak Tembus Ke langit Kedua Ketiga Dan Ketujuh Tertahan Di langit Kesatu Karena Sang Pemilih Itu Amal Orangnya Selalu Menggibah Menggibah Satu Tidak Perusaha Jelaskan Ghibah Nggak Perusaha Jelaskan Amal Dengan Senang Amal Dibawa Oleh Malaikat Habadu Mau Diserahkan Kepada Allah Masuk Langit Kesatu Lolos Langit Kedua Tertahan Berhenti Sama Ucapan Si Malaikat Penjaga Langit Kedua Pun Demikian Padribu Wajah Padribu Bihadal Amal Wajah Sohibi Pokol Wajah Sang Pedik Amal Dengan Ini Amal Anas Sohibul Hassan Aku Penjaga Asun Amal Amaron Robi Allah Menugaskanku Anla Adaan Untuk Tidak Membiarkan Amal Yang Punya Hasun Yang Suka Hasun Amalnya Melewati Aku Kembali Lagi Itu Amal Karena Sang Memiliki Hati Yang Hasun Hafa Enggak Tau Hati Seseorang Itu Enggak Tau Tau Dia Amal Itu Bagus Singkat Cerita Sampai Amal Sampai Kelangit Ketujuh Ada Amal Yang Tentus Oleh Malaikat Haban Sehingga Malaikat Malaikat Yang Ada Di Langit Kesatu Langit Kedua Langit Ketiga Kepat Sampai Ketujuh Mengawalnya Itu Amal Karena Luar Biasanya Si Amal Yang Dibawa Malaikat Tafat Kumpul Semua Makhluk Makhluk Yang Ada Di Langit Kesatu Kedua Ketiga Sampai Ketujuh Mengawalnya Amal Kehadapan Allah Bagaimana Kata Allah Wahai Haban Amal Angkau Menjaga Amal Hamba Sedangkan Aku Adalah Yang Meneliti Hati Hamba dia mengharapkan dengan amal selain aku selain aku jadi dengan amalnya apa itu solanya apa itu kuasanya dia menghendaki selain aku maka itu pun tertolak karena di dalam amalnya ada keinginan selain aku sedangkan kata Allah aku tidak mau seperti itu singkatnya ditolak apalagi ada kibarnya ada hasunya ada kibirnya ada ujungnya ada riaknya itu ditolak sehingga di saat itu sahabatmu mendengar cerita yang disampaikan Rasul dia bakal bukaan nangis dengan histerisnya nangis dengan kerasnya merasa diri kalau amal-amal seperti itu ditolak semua bagaimana amalku sehingga setelah menangis dengan dahsatnya itu berkata berkata antar Rasul engkau adalah Rasul wakana aku hanya seorang muat bagaimana dengan amalku Rasul kalau semua seperti itu bagaimana amalku kata Rasul ik tadi diikuti patuhi aku walau kana fi amalika nakis sekalipun di dalam amal kamu nakis ada kekurangan itu saja yang disampaikan Rasul kepada anak itu ikuti aku yang mengikuti Rasul tanda putihnya apa repotkan Rasul yakin penuh dengan keikhlasan Rasul penuh dengan pengkhidmahan maka ini satu contoh dalam beramal mari kita jadilah murid asodik yang jujur artinya jujur tapi itu seperti tidak ada niatan yang lain kecuali mencari ridho ridho Allah itu yang sulim kalau tidak jujur berarti punya niatan lain lah iya bagaimana tidak jujurnya dalam ibadat seperti yang digambarkan kata yang mengajari pembohong kita pagi atau subuh sholat mengatakan wajahku wajahku jadilah di fator samawad aku hadapkan wajahku terhadap daksang pencipta langit itu pendustas semua ternyata di dalam hatinya gejolak bagaimana untuk menghasilkan ini gejolak ingin menghasilkan menghasilkan untuk penuh dengan kebohongan kata yang kau jadilah nah jadi sekali lagi wal mustagol bihi amal yang harus kita sibukkan harus kita lakukan ayuhal murid waladi ahbab ta'lah adalah amal yang kau sukai dan bergegas-gegas mengamalkannya dari amal-amal soleh sehingga sekalipun itu amal kecil amal sangat sederhana amal sangat sedikit kalau memang timbul dari kecintaan hati daripada melakukannya itulah amal yang harus terus oleh kita lakukan jangan dianggap sepelet mungkin itulah amal yang kecil yang diterima oleh Allah ketimbang daripada amal yang besar tetapi kita males-malesan pengerjakan kita uring-uringan mengerjakannya kita ada rasa keterpaksaan amal mengerjakannya tetapi dengan dua rupanya tetapi rutin kita suka kita senang semangat melaksanakannya itulah amal yang harus terus oleh kita dipukuh dilaksanakan jangan sampai ditinggalkan wal-mustagol anguh wal-mu'asar alayhi sesuatu yang harus ditinggalkan dari amal tersebut wal-mu'asar alayhi sesuatu yang berpengaruh buruk terhadap si pelakunya jadi al-mu'asar lambat artinya yang membawa efek negatif jadi wal-mustagol anguh amal yang harus ditinggalkan wal-mu'asar alayhi yaitu amal yang berepek negatif amal yang membawa jelek itulah yang harus ditinggalkan jangan dilirik jangan ditatap itu amal apalagi dilakukan mana yaitu amal-amal yang tercampuri oleh khududu napsiyah jatah-jatah napsu atau dengan kata lain tuntutan-tuntutan napsu di dalam beramal tersebut maka itulah amal yang harus ditinggalkan dan sesungguhnya dimana seseorang punya keyakinan bahwa Allah memerintahkan kepada dia dalam melaksanakan segala ibadat seseorang kalau sudah berkeyakinan bahwa Allah telah menuntutnya untuk berbuat ibadat Allah telah menghimbau nya dengan jujur dengan benar akan memenuhi tuntutan Allah tersebut dengan ketulusan hati dalam arti niat yang benar kalau kalau sudah yakin demikian sudah yakin maka untuk meyakinkan hati inilah yang sangat susah yang sangat susah meyakinkan hati kita bahwa Allah telah memerintahkan sholat Allah telah memerintahkan kuasa Allah telah memerintahkan jikir atau ibadah ibadah yang lainnya itu kita kadang-kadang edat elmi keyakinan kita ini keman kita ini kalau sudah yakin sholat atau dia akan jujur akan benar artinya sungguh-sungguh dalam memenuhi tuntutan Allah tersebut dengan menghadapkan dirinya sepenuhnya kepada Allah dengan jujur niat dengan benarnya niat tanpa ada ini-ini yang lain sementara ini kan kita mau ibadah ada unsur-unsurnya begitu juga dimana seseorang yakin bisa dikatakan alifah dimana yakin dimana seseorang sudah berkeyakinan terpatat di dalam hatinya bahwasannya segala perkara itu dalam kekuasaan Allah semua yang terjadi dalam kekuasaan Allah termasuk di dalamnya Covid-19 biadilah itu merupakan takdir Allah maka dipastikan dia menjadi orang yang pasrah kepada Allah sepenuh hati dia akan tawakal akan serah diri kepada Allah tidak akan uring tidak akan ada kerisauan kekuasaan enggak bakal seorang yang memang sudah mantep tawinnya mantep keyakinannya segala perkara itu urusan Allah segala perkara itu dalam kudrat Allah maka akan pasrah kepada Allah pasrah kepada Allah nah dengan sepasrah pasrahnya ini semuanya merupakan hikam sebagai ulasan dari hikam hikam yang sudah wainahulabudalibinaihadalwujud antan hadimadaimu wainahulabudalibinaihadalwujud yang namanya dunia dan isinya antan hadimadaimu itu akan mengalami kerusakan akan mengalami ropoh akan mengalami kehancuran bahkan kemuliaan kemuliaannya pun akan hilang akan hilang maka dimana kita di saat takun ibadah kepada Allah taruhlah kita seorang murid yang sedang menempuh perjalanan marifat kepada Allah menemukan banyak hal rintangan banyak hal hampatan baik secara apa namanya materinya maupun secara pengamalannya rintangannya pasti yang pasti kita rintangannya adalah ekonomi ekonomi yang pas tuntutan dari anak tuntutan dari istri tuntutan dari sana harus begitu itu merupakan rintangan seorang murid maka kembalikan bahwa semuanya itu yang dituntut harus punya ini punya itu punya A punya A punya B punya C itu merupakan dunia semuanya antan hadimadanya akan hati semuanya akan habis semuanya dituntut harus punya jabatan harus punya pendudukan waantus laba karo itu semua akan hilang kemuliaan kemuliaannya jadi dengan kata lain janganlah dijadikan tujuan inti dunia ini janganlah dijadikan tujuan okoh kemuliaan kemuliaan semuanya akan berakhir akan habis nah iya dia dimuliakan disaat jadi pejabat saja setelah jadi jabat bang siun boroboh maka jangan aneh banyak orang yang mantan 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 setruk nah iya yang sementara ini dia akan waduh disanjung yang sementara ini gajinya gede setelah dia pensiun hanya berapa persen gaji yang diterima oleh dia berapa gaji pensiun kalau 10 juta paling juga paling gede 15% daripada 10 juta bagaimana setruk tusnaba karoimu hilang kemuliaan kemuliaan beda dengan kemuliaan yang langsung diberikan oleh Allah lain yang perlu jadi renungan kita yang selalu dalam hati hayalah di binahi hadal wujud dunia saja bukan hayang nabok mobil bagus rumah mewah istri wah padahal itulah bunda antan hatimah pasti akan ropok pasti akan habis jadi falakil mankana bimahu wakwa apruh seorang yang akalnya sempurna akalnya normal adalah orang mankana wakwa yang memilih perkara yang langgang apruh itulah yang membahagiakan yang menggubilakan ketimbang dia memilih bimahu yamna sesuatu yang akan sirna sesuatu yang akan habis sesuatu yang akan berusaha itu seorang akil dengan kata lain akil dalam arti disini orang yang juhud terhadap dunia cinta terhadap akhirat adalah perang karena bimahu apruh dengan sesuatu yang tetap dia akan bahagia dengan sesuatu yang abadi dia bahagia ketimbang bimahu yang memiliki sesuatu yang sirna kita mesebaliknya dikala punya itulah yang bikin kita senang padahal itu akan sesaat saja ketimbang yang abadi dimana seseorang demikian memilih yang abadi sehingga dia kemira senang ketimbang dari perkara yang sirna yang akan ruksak yang akan habis kalau sudah demikian telah bersinar cahaya dia adinya hatinya sudah terang penerang penuh dengan cahaya cahaya kemarifatan dan kegembiraan kegembiraan akan nampak akan berbuah akan nampak akan berbuah kalau sudah hatinya bercahaya kemudian lahir riahnya sudah gembira tidak ada rungsing-rungsingan tidak ada pusing-pusingan tidak ada kekhawatiran-khawatiran fasoropah fasoropah anhalidah maludian maka dia akan berpaling di dunia ini dengan cara maklian memejamkan matanya memejamkan matanya tidak lagi melihat yang lewat-lewat seperti itu merah do'an ha mulia dia berpaling dari dunia berpaling dari dunia mulia dengan cara tidak meliriknya tidak menatapnya apalagi melihatnya meliriknya saja tidak kalau kita melotot ini memulia meliriknya saja tidak apalagi melihatnya melotot maka apalagi yang tidak menjadikan dunia sebagai tempat tinggal juga tidak menjadikan dunia sebagai tempat tidak kita sebalik tetap di alam dunia sehingga di dunia sebagai wakona sebagai sakana dengan kumpi kalau bikin rumahku rumahnya kumpu wah sakana dia akan tetap di dunia pakai ceker ayam ceker kepo ceker sapa segala macam khawatir kena angin khawatir kumpu khawatir kena itu seakan akan dengan dunia dia akan selamat padahal akan panah akan sirna akan rusak ini jauh lah kita menghadap kehadapan berjalan di alam dunia dengan mohon pertolongan Allah menghadap kehadapan Allah tidak berhenti azamnya tidak berhenti niatannya yang diserupakan dengan kendaraan terus menuju Allah selamatnya dalam perjalanan tersebut ilah anahot sampai berhasil sampai berhasil di hadro tilkudsi berhasil menghadap hadro tulsi yang ini menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dan diiringi wabisa tilkudsi mendapatkan kegembiraan 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 yang luas kegembiraan kegembiraan mahalal membatah hati dimana itu semuanya jadikan tempat munajat tempat berhadapan tempat berduduk-dudukan dan bercerita bercerama dengan Allah dan musyahadah dan mutola asal pandang memandang cahaya hati sudah seperti itu sering saya katakan musib daripada syafurrahman al-ahdori dalam salah satu berbanyan ikhla pencangkan bagaimana kita mau lihat Allah sementara pandangan kita ke ini pandangan kita ke A ke A ke B ke C tertutup kepada Allah kau lepaskan kau lepaskan dunia dalam hati lepaskan jangan terikat di Tuhan dengan dunia maka jangan kita menyaksikan ulama kaya jangan sebut berarti itu ulama kubur dunia kita kan gitu biasanya ulama yang kaya kubur dunia mobilnya mewah rumahnya muka kubur dunia nanti itu semua tidak masuk dalam hati tidak masuk ke dalam hati sehingga tetap tidak terganggu tidak terganggu dengan itu semua ada orang beda bagaimana tidak kayaknya si berjelani bahasa kita nyaman sampai gerasi mobilnya saja dari emas kandang kudanya dari emas semua punya emang punya kuda 40 ekor kandangnya dari emas semua satu ekor kudanya kalau hitungan sekarang tidak kurang daripada satu bilyar harganya apakah kita mengatakan saya belum kudar jalanin tidak juhud juhud terikat hati yang namanya juhud sering saya katakan fakdu ala kotil kolbi bilmal walay safak itu yang juhud seperti fakdu ala kotil kolbi kosongnya keterikatan hati bilmal dengan harta walay safak bulmal bukan berarti tidak punya harta duit mobil sahah luas kebun papalata tetapi tidak masuk ke dalam hati ada orang yang kebuka kayak buka sawah ayo malam pika edang pika edang itulah yang berbahaya itu yang berbahaya jadi pengertian juhud itu bukan tidak punya harta tidak punya kekaitan punya tapi tidak masuk ke dalam hati tidak masuk dalam hati definisi para juhud ini jadi ilah an ahanat ilah an anahat sampai berhasil dia lihat berat berkursi kehadapan Allah sampai berhasil wabisa dilunsi dalam amparan kegembiraan dan upatah keterbukaan atau bermuajah bermunajat dengan Allah dan seterusnya maka makanya tidak lagi suka dengan dunia karena emang sudah melihat sang pemilik itu dunia sang pemilik itu dunia jadi fasoro kalau sudah berhasil seperti itu fasoro ala hadro itu jadilah hadro yakni hadirnya hati dihadapan Allah mu'as ashab dulu sebagai tempat asal mu'as as itu sarang burung mu'as as itu sarang burung burung kan kalau ngelor sebelum ngelor bikin sarang itu as-as namanya sehingga kalau sudah punya sarang itu burung pulang ke situ tidur di situ mau berangkat ke situ seorang hamba Allah kalau berhasil seperti tadi artinya hatinya penuh Allah saja maka dijadikan itu Allah sebagai sarang hatinya ilaiha kepada Allah yakunah dia mengungsi dia berserah diri wafihaya dan di dalam sarang tersebut dia tinggal dia tinggal fa'idana jalu bila sama ilhutuk fa'idana jalu bila adil hudun fa'idana jalu takin war rusuk bilyakin falam yajiu ila hukuki bisu il adadi wal uflati wal ilal hudun bisyakwati wal hudun bal dakhulu bid billah walillah wamin allah wailallah fa'idana jalu ilah samail hukuk dimana seorang saling tadi yang sudah berhasil turun ilah samail hukuk melaksanakan hak-hak kewajiban dia juga seorang manusia pasti punya istri pasti punya anak pasti punya ini punya itu kewajiban kewajiban yang lainnya memerlukan pergaulan memerlukan pencampuran yang diserupakan dengan langit tersebut hak-hak tersebut harus dipenuhi sementara hak-hak tersebut sangat berat sangatlah berat seperti halnya beratnya untuk naik ke atas langit gitu aw'adil huduni atau dia dikalap turun menuju tanah menuju tuntutan nafsunya wabil idni itu semua dia lakukan izin Allah izin Allah jadi dia melaksanakan hubungan interaksi muamalah dengan sesamanya baik dengan istrinya dengan keluarganya dengan semuanya pokoknya sebagai pelaksanaan daripada hak kewajiban itu berdasarkan izin Allah restu Allah restu Allah dengan kata lain secara lahir dia bergaul secara lahir dia muamalah dengan manusia manusia tetapi hatinya tetap bergantung kepada Allah hatinya hatinya tetap maka kun jami'an munfaridat itulah kun jami'an munfaridat jadilah anda jami'an berkumpul seperti ini berkumpul di pasar berkumpul di masjid tapi munfaridat hati terpisah tetap hati nyambung kepada Allah hati tetap kepada Allah waktunya ke sawah ke sawah waktunya ke kebun ke kebun waktunya ke pasar ke pasar waktunya ngajar ngajar pun jami'an tapi munfaridat hati tetap terpisah itu semua bisa fa'idana jadilah sampai hukum bifadil idin Allah waktunya dan kesempatan dari Allah warusuhi bilyakin dan telah tertanamnya di dalam jiwa keyakinan sehingga palamdian jilu ilal bukuki dia tidak turun melaksanakan hak-hak tadi tersebut bisu'il adabi diparengi dengan jelek etika walukulati dibarengi dengan kelalaian tidak semuanya dia laksanakan dibarengi dengan adab yang dia laksanakan tidak dibarengi dengan hati yang lalai tetap hati tersambung kepada Allah tidak tergantung kepada tuntutan tuntutan sahwat dan mut'ah kesenangan kesenangan wal dahulu akan tetapi dia masuk semua melaksanakan hak-hak tersebut bilahi beserta Allah walillahi karena Allah waminallahi dari Allah wailallahi juga kembali kepada Allah maka jangan aneh ada orang yang dicap seorang wali tetapi pergaulannya seperti itu pergaulannya bebas dilihat oleh kita biasa-biasa saja nah inilah kunjamian munfaridah dia melakukan tersebut diitilah dan tidak menabrak etika tidak menabrak etika kita kadang-kadang gak percaya bahwa itu seorang wahal makanan demikian ini kan satu ayat yang diputip daripada surat al-isro ya surat al-isro ayat 80 dimasukkan ke dalam ikam ini atau ke dalam tulisan ini istilah ahli bilakoh itu disebut badai iqbas al-iqtibasu ayyudah minal kala qur'anan al-hadis sa'idil an-an iktibas itu begitu dimana satu omongan menyimpan mengaduk al-qur'an atau hadis ini dikutip daripada al-qur'an wakurrabi ad-khilni mudakhala sidqin wakhridni mengraja sidqin waj'allimilladun kasultana nasiro yang merupakan aslamu bujunya berkenaan dengan hijrahnya baginda dari mekkah menuju madinah kata Allah wahai muhammad ad-khilni mudakhala sidqin ad-khilni mudakhala sidqin masuklah ke madinah dengan cara yang baik wahrizni muhraja sidqin begitu juga dimana keluar dari madinah keluarlah dengan cara yang baik itu as bukun munculnya sehingga dari hadis-hadis ini dari ayat ini para ulama para ahli tafsir menafsirkan tidak hanya itu khusus untuk baginda rasul masuk ke mekkah dengan cara yang baik keluar dari madinah dengan cara yang baik dikembangkan pemahaman termasuk kita melaksanakan syarina melaksanakan syarina dengan cara yang baik selesainya pun dengan baik gampangnya sholat kita kan melaksanakan sholat sholat diawali dengan cara yang baik wahrizni selesai daripada sholat muhraja sidqin dengan baik pulang pulang alikum-alikum petik hidung lantas jalan itu namanya tidak muhraja sidqin keluar dari sholat dengan cara baik dengan muhraja patil jadi seperti itu dikembangkan lagi masantren pertama-tangan mudhola sidqin dengan cara baik-baik menemui pengurusnya mengenai tukiyainya maka wahrizni muhraja sidqin mau keluarnya pun muhraja sidqin dengan keluar yang baik pamitah begitu dikembangin ini maka kabur ini tidak melaksanakan ayat waj'alim lelka sultana nasiro wa allahu ahla masih panjang itu saja pengajian yang bisa kita kaji pada kesempatan ini mudah-mudahan ada manfaatnya saya ragu membaca mohon maaf atas kehilapan kesalahan kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati